Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya admin el di video kali ini aku bakal ngasih tahu gimana sih caranya untuk menggunakan fitur live chat admin yang aku gunakan pada template yang baru saja kasih kemarin nah fitur live chat ini yaitu menggunakan bot telegram yang akan kita setting bagaimana settingnya langsung aja kita cek yuk nah sebelum kita masuk pada tutorialnya bakal aku kasih preview dulu gimana cara kerjanya dari live chat ini nah pada bagian kanan layar ini adalah tab chat pada login ping nanti bakal digunain oleh user dan bagian kiri ini adalah bot telegram intergram yang bakal nerima chat dari user nah disini bakal kita cobain lagi ya misalkan Halo sobat erbahan Oke kita kirim nah disini bakal langsung masuk ke bot telegram yang udah disetting disini eh apa namanya bot telegramnya kalau misalkan kita mau balas kita pilih fitur reply kenapa di reply kalau misalkan kita nggak di reply kalau misalkan ada beberapa user yang ngechat nanti bakal kekirim semua tapi kalau misalkan kita pilih reply nanti kita akan balas pada user yang ngirim aja di sini kita balas Hai juga sobat Miss win nah dan disini langsung bakal masuk balesannya nah kalau misalkan enggak kita reply kayak tadi kita misalkan langsung ngetik ini aja ini langsung kebales cuman nanti bakal kekirim ke semua user yang menggunakan live chat pada saat itu makanya kalau misalkan kita mau bales tes lagi kita mau bales ke user ini aja nah pada chat ini kita reply nah nanti dia bakalan masuk dulu ke user ke user ini aja nah gimana caranya untuk menggunakan fitur live chat ini nah temen-temen tinggal buka aja telegramnya kemudian cari put yang namanya itu intergram nah setelah kebuka nanti temen-temen temen-temen tinggal klik start tinggal klik start aja slide slide start atau ini udah disediakan ini nah nanti bakalan langsung dikasih ID dari di intergramnya ID chat intergramnya Nah ini adalah ID temen-temen Nah setelah temen-temen tahu ID nya kemudian temen-temen tinggal langsung ke halaman kontak aja kemudian scroll ke bawah pada bagian intergram ID tinggal dipastikan aja Nah setelah kita masukkan ID nya ID temen-temen kita tinggal setting walet garden aja supaya ketika user belum login voucher dia tetap bisa menggunakan fitur live chat ini caranya gimana temen-temen tinggal pergi ke login dulu ke winbox terus kemudian temen-temen masuk ke masuk ke IP kemudian hotspot kemudian walet garden temen-temen tinggal klik plus tanda plus ini actionnya allow kemudian pada DST hostnya temen-temen tinggal isi intergram.exe nah kemudian tinggal apply aja nah kalau udah fitur live chatnya udah bisa digunain nah untuk lebih lengkapnya temen-temen bisa langsung cek aja artikel dari citraweb.com nah disini udah lengkap banget gimana caranya untuk menggunakan fitur live chat ini Oke mungkin cukup sekian untuk video kali ini tentang cara penggunaan fitur live chat pada login bank mikrotik semoga bermanfaat dan seperti biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati